dan tidak kurang dari 16 sohabat dan 1 tabiin meriwayatkan hadis tersebut yang kira-kira maknanya begini. Bahwa dijelaskan di situ bahwa ada kaum Yahudi itu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok, hingga 71 kelompok. Kaum Nasrani pun juga berkelompok-kelompok, bergolong-golong menjadi 72 golongan. Dan Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa umatnya Nabi Muhammad ya kelak juga akan menjadi 73 golongan. Nah semuanya itu tidak selamat kira-kira. Terus kemudian yang selamat siapa ada pertanyaan dari salah satu sohabat, kemudian Rasul menjawab, mereka adalah halusunah wal jamaah. Apakah halusunah wal jamaah itu kepadanyaan? Halusunah wal jamaah itu dijawab oleh Nabi kira-kira, ma'ana'alehi wa'ushadi. Jadi apa yang aku berada di atasnya atau di dalamnya, bersama sohabat-sohabatku. Jadi memang yang namanya ahlusunah wal jamaah itu ya Islam itu sendiri. Maka kemudian, sejak kapan kemudian ada kelompok-kelompok lain di dalam Islam? Nah kita buka sejarah sebentar. Bahwa kita tahu bahwa setelah Rasulullah kemudian Abu Bakar disepakati oleh mayoritas umat Islam untuk menjadi talifah. Menjadi pengganti daripada Nabi. Pengganti dalam artian pemimpin, sebagai pemimpin. Bukan pengganti sebagai Nabi. Karena sudah kita ketahui semua bahwa Nabi ini adalah akhir. Akhir daripada segala Nabi. Jadi tidak mungkin setelah Nabi, ada Nabi lagi. Sayyidina Abu Bakar ini disepakati atau dibayat oleh hampir seluruh umat Islam. Ada yang cepat dan ada yang lambat dalam membayatnya. Tapi mayoritas membayat Abu Bakar sebagai talifah. Kemudian Abu Bakar menjadi talifah. Kondisi umat Islam cenderung secara umum cenderung masih utuh. Ada beberapa pemberontakan, ada beberapa pengkhianatan. Tapi akhirnya umat Islam tetap menjadi satu padu. Tetap menjadi barisan yang solid. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, beliau mengutus atau membaikat atau memilih penerusnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Umar Khattab meneruskan dengan baik. Kondisi umat Islam juga secara umum masih utuh dalam satu barisan. Hingga kemudian ada peristiwa penusukan terhadap Sayyidina Umar. Dalam masa Sakartul Maut, Sayyidina Umar ini menunjuk enam Dewan Surah. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Talib, dan Uthman bin Afwan. Dari enam itu, kemudian mengerucut tiga. Dari tiga itu mengerucut satu, terpilihlah. Kalau sekarang kita kenal di NO, namanya Ahlul Halewal Akdi. Mengerucut, memilih Uthman bin Afwan sebagai penggantinya Umar bin Khattab. Nah, di masa Uthman bin Afwan ini, kita tahu ada beberapa peristiwa. Puncaknya adalah peristiwa fitnatul kubro. Isunya banyak sekali, tapi isu yang paling dimainkan oleh orang-orang yang punafik. Ini adalah isu nepotismo. Uthman ini dianggap banyak mengangkat pejabat-pejabat dari kalangan keluarganya. Isu ini didesain sedemikian rupa, sehingga terjadilah pemberontakan. Pada demonstrasi besar-besaran waktu itu, umat Islam dari beberapa wilayah datang ke ibu kota untuk berdemonstrasi. Dalam keadaan ini, menjadi sebuah kekacauan. Yang pada puncaknya terjadilah pembunuhan terhadap Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ini diekstuksi, dibunuh oleh umat Islam sendiri. Di usia 80 tahun, dibantai. Tangannya putus, khususnya terurai, dadanya sobek dalam keadaan membaca Al-Quran. Peristiwa inilah yang dikenal dengan peristiwa fitnatul kubro. Sejak peristiwa ini ada kewampok-kewampok yang tidak lagi bisa disebut sebagai ahli sunnah wal-jamah. Singkatnya, setelah itu sebagian umat Islam membaikkan Ali bin Abi Talib menjadi khalifah. Kondisinya tidak semakin baik, perpecahannya semakin ketarah. Sampai kemudian terjadilah beberapa peristiwa yang kita kenal dengan ada yang namanya perang Jamal, ada yang namanya perang Sifin, sampai terbunuh juga khalifah keempat yaitu Sayyidina Ali. Kemudian setelah itu, sebagian pengikutnya Sayyidina Ali membaikat Sayyidina Hassan menjadi khalifah. Sayyidina Hassan menjadi khalifah hanya bertahan selama enam bulan. Tidak kuat dengan tekanan politiknya Muawiyah, kemudian kursi kekhalifahan diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan dua kesepakatan. Yang pertama adalah sepakat untuk tidak mencacimaki keluarganya Sayyidina Ali. Jadi waktu itu ada cacimaki yang luar biasa terhadap keluarganya Ali. Bahkan cacimaki itu sampai masuk ke mimbar-mimbar khutbah Jumat. Nah, yang kesepakatan kedua adalah setelah Muawiyah, kursi kekhalifahan diserahkan kepada umat. Tapi dua kesepakatan ini tampaknya tidak mulus, tetap terjadi penghinaan di mana-mana, bahkan sebelum Muawiyah meninggal dunia, Muawiyah sudah mengumpulkan gubernur-gubernur untuk membayat putranya yang bernama Yazid menjadi khalifah berikutnya. Nah, kemudian setelah itu, perpecahan di antara umat Islam semakin mendalam. Semakin meluas dan semakin mendalam. Semakin meluas dan mendalam. Maka kemudian ada yang namanya disebut ada kelompok-kelompok. Ada kelompok Ahli Sunnah Wajah, ada Khawariz, ada Murjiah, dan lain sebagainya yang banyak sekali. Mohon maaf, sampai di sini, kira-kira suara saya masih jelas nggak? Ini, Mbak April? Iya, masih. Oke, oke. Oke. Nah, itu tadi supaya flashback sedikit, supaya kita melihat kenapa kok kemudian ada kelompok-kelompok Ahli Sunnah Wajah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang namanya Ahli Sunnah Wajah, itu tentu seperti di dalam Islam sendiri, mengenal ada tiga aspek penting. Jadi, mencakup ajarah Ahli Sunnah ini juga mencakup tiga aspek penting di dalam agama ini. Yang pertama adalah tentang akidah. Di dalam agama itu ada akidah, atau iman, atau tauhid. Di sini. Yang kedua tentang syariat. Atau bahasa lain, bagian daripada syariat itu adalah fikih. Jadi, pertama tadi iman. Bahasa lainnya itu adalah akidah. Ada tauhid di dalamnya itu. Yang kedua adalah Islam itu. Yang kedua adalah syariat. Dan yang ketiga ada ala akhlak. Bagian daripada akhlak itu sering kita sebut dengan istilah kasawuf. Begitu. Jadi mencakup tiga hal ini. Jadi, orang itu setelah iman, setelah berakidah, setelah iman, kemudian orang itu ketika kemudian orang menjadi Islam, kemudian dia itu terbebani, atau konsekuensi menjadi atas keimanan itu harus menjalankan syariat. Nah, syariat ini tata caranya diatur. Mulai kita bangun tidur, sampai tidur lagi. Mulai kita lahir, mulai kita ada di dalam kandungan, sampai meninggal dunia, diatur tata caranya. Tidak bisa kita ini, karena kita sebagai orang Islam, ya kita harus hidup dengan norma-norma Islam. Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu, bagaimana orang setelah beriman, kemudian melakukan syariat, kemudian ada tingkatan tahapan-tahapan untuk meningkatkan. Meningkatkan apa namanya? Meningkatkan kualitas ibadahnya. Itu disebut dengan akhlak atau bertasawuf. Maka kemudian orang, makanya ketika orang ditanya, bahasa lainnya adalah ikhsan. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya tentang apa itu ikhsan, kemudian Nabi bertanya lagi kepada Malaikat Sibril, yang kemudian keterangannya adalah, ikhsan itu beribadah. Seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah kita melihat Allah. Atau kalau tidak bisa, ya di tingkatan selanjutnya, apa? Dalam kita beribadah, dalam segala aspek kehidupan kita, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Artinya orang yang merasa terpantau oleh Allah, otomatis kualitasnya berbeda. Maka ada orang itu Islamnya, Islam pa'ud, ada lagi Islamnya, Islam TK, Islam MI, MTS, MA, dan lain sebagainya. Kalau pertama Islam, sudah sholat saja sudah cukup. Kemudian kalau tingkatan Islamnya sudah naik juga, menjadi kemudian pengen jamaah, karena tahu keutamaannya jamaah. Ketika sudah berjamaah, pengen meningkatkan lagi bagaimana sholatnya khusus. Bagaimana lebih ikhlas lagi. Bagaimana lebih merasakan lagi dalam setiap aspek kehidupan. Ini disebut tahapan-tahapannya. Disebut akhlak atau ikhsan tadi. Nah, ketiganya ini merupakan satu kesatuan. ajaran yang mencakup segala aspek keagamaan Islam. Yang mana ada ajaran tersebut, dalam ahli sunnah lawa jamaah, dilandasi atau didasarkan pada pola pemikiran atau manhaj. Manhaj, apa namanya, apa namanya, dalam hal akidah kepada Syekh Imam Ash'ari dan Al-Maturiti. Ada pun dalam hal syariat atau fikih, mengikuti salah satu daripada empat maghab. Kemudian dalam akhlak atau tasawuf, mengikuti jalannya Imam Ghazali dan Syekh Junayti Al-Burthati. Kenapa harus begitu? Nah, ini menarik. Kita tahu bahwa sumber utama agama Islam itu adalah Quran dan Hatice. Sumber utama, saya katakan. Nah, Quran itu turun 1400-an tahun lebih yang lalu. Hatice juga begitu. Tentu untuk memahami Quran dan Hatice, tidak cukup kita itu melihat terjemah. Terjemahannya apa? Tidak cukup. Kalau melihat terjemah saja, bisa bahaya itu nanti. Misalnya, adik-adik ini main ke toko buku, terus beli Quran terjemahan itu. Terjemahan. Terus, lokasinya, apa namanya, lingkungannya, masih banyak orang-orang yang mabuk, suka mabuk itu, suka minum-minuman itu. Terus, habis beli Quran terjemah itu, kemudian, melihat ada ayat. Walatakurabu sholat, wa'antum sukaro. Jangan dekat-dekat sholat, kalau kamu dalam keadaan mabuk. Wah, ini bisa bahaya. Kalau nggak, nggak paham bisa bahaya ini. Ayatnya bunyinya begitu, artinya kira-kira begitu artinya. Itu bisa saja, adik-adik ini punya kesimpulan. Kesimpulan gimana? Wah, berarti, sebenarnya mabuk itu nggak apa-apa. Asal tahu waktu saja. Wah, ini berarti mabuk yang paling enak, ini yang paling pas, dan tidak melanggar aturan, ini habis isap mabuknya. Sehingga nanti subuh sudah sadar, jadi sudah bisa sholat subuh. Yang tidak boleh mabuk itu adalah dalam waktu yang dekat-dekat sholat. Kalau habis isap berarti nggak apa-apa. Wah, ini kan bisa kacoba loh kalau begitu. Padahal kita tahu, kenapa kok begitu? Ya, memang ayatnya begitu. Masih ada dibaca, ya masih berpahala. Tapi hukumnya sudah tidak dipakai. Kenapa? Karena dulu dalam awal-awal syariat tentang homer atau minuman keras ini, ada tahapan-tahapan. Dalam istilahnya disebut tajarut. Tajarut itu tahapan-tahapan. Karena dulu memang habitatnya orang sana, itu masih senang dengan homer, kebiasaannya minum homer. Maka ada tahapan-tahapan, kalau tidak salah itu sampai empat kali tahapannya itu. Jadi mulai ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, sampai final ayat keempat. Kalau tidak salah ayatnya, Ya ayuhallagina amanu, innamal khemr wal maisir wal ansop wal azlam, ridzumin amali syaiton, bajitan ibu. Itu ketok palu. Sudah tidak boleh lagi. Ketok palu sudah. Itu namanya, yang ayat pertama tadi masih ada. Dibaca ya, ayat 1, 2, 3 itu masih ada. Ayatnya juga masih ada. Dibaca juga masih berpahala. Masih menjadi bagian daripada Quran. Tapi hukumnya sudah ditangguhkan. Diganti dengan ayat yang terakhir. Yang terakhir datang sebagai penghapus daripada hukum-hukum ayat sebelumnya. Ini namanya dikenal dengan ilmu nasih wa mansop. Itu contohnya. Contohnya. Karena Quran dan khatis itu, kalau menurut, pernah dengar kitab tafsir Jalalain itu, salah satu itu kan dua pengarang itu. Pengarang yang satu meninggal dunia, kemudian diteruskan. Saya Jalaluddin Suyuti sama Jalaluddin Mahali. Jalaluddin Suyuti itu yang mengarang kitab apa namanya, tafsir Jalalain itu, dia punya kitab induk tentang ulumul Quran. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan orang untuk memahami Quran. Itu disebut ulumul Quran. Beberapa disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran. Namanya kitabnya Al-Iqan Fi Ulumil Quran. Nah, kemudian, kalau tidak salah, kemudian dijelaskan di dalam kitab tibian di Ulumil Quran, oleh Syekh Ali Al-Sobuni, bahwa menurut Syekh Jalaluddin Suyuti ini, orang yang boleh menafsirkan atau mengambil hukum langsung dari Quran, itu adalah orang yang paling tidak menguasai, menguasai 15 jenis keilmuwan. dia tahu bahasa Arab. Bahasa Arab itu rumit sekali. Bahasa Arab itu bukan sekedar sampean umroh 20 hari, terus kemudian pulang bisa bahasa Arab, Abi, Umi, Uhti, Ahi, Ana, Nahnu, tidak hanya begitu. Amtum, tidak begitu saja. Bahasa Arab itu rumit sekali. Saya dari kecil, ngaji ya. karena kebetulan Bapak saya ini punya pesantren. Dari kecil ngaji, sampai saya di beberapa tahun, lumayan lama di Arab. Itu sama sekali tidak membuat saya itu cukup menguasai bahasa Arab. Saya masih merasa sangat-sangat kurang sekali. Di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya 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 istiqoh. Istiqoh itu ilmu asal katanya. Ada yang namanya 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 untuk mengetahui selok-belok dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sangat rumit sekali. Itu baru bahasa saja. Belum kita harus mengetahui ayat atau apa namanya hukum ini kok bisa begini itu dulu jalan ceritanya bagaimana. Kok jangankan kita yang sudah 1400 tahun lebih ditinggal oleh Rasulullah. Kita ini semuanya ini kan gak kenal sama sekali sama Nabi. Kita kenal ya karena orang tua kita karena guru kita. Baunya saja sudah gak dapat. orang yang hidup semasa dengan Sayyidah Aisyah itu saja salah paham. Terkait ayat yang namanya urwah itu. Nanti bisa jenis dengan cari itu. Itu saja salah paham. Sampai kemudian Sayyidah Aisyah menjelaskan. Itu hanya karena memahami. Karena kalau memahami memahami apa namanya gara-gara memahami falajunaha saja buar sudah. Sudah. Kenapa? Karena teksnya saja tidak cukup untuk menjelaskan. Harus ada riwayatnya. Maka orang harus memahami betul suluk-beluknya turunnya ayat itu. Yang disebut dengan ilmu Astagun musuh. Belum lagi yang lain. Misalnya tadi yang saya sampaikan Nasihwa Mansur. Karena hadis itu kedudukannya salah satunya sebagai tafsir daripada Quran dan penguat daripada Quran. Orang yang memahami yang mau mengambil hukum dari Quran juga harus memahami betul suluk-beluk hadis. Bahkan dia harus hafal ribuan hadis. karena itu bahan untuk menafsirkan Quran. Karena kan urut-urutannya Quran itu menafsirkan Quran sendiri. Yifasir ba'duhum ba'd. Maka ketika kita misalnya apa namanya Quran itu dijelaskan turun pada Cahrul Ramadan. Di ayatnya yang dijelaskan diturun pada Laylatul Mubarakah. dijelaskan yang di dalam Al-Quran bahwa Laylatul Mubarakah itu adalah Laylatul Qadar. Nah, ini artinya Quran. Kalau gak ada cari dulu Quran ada ayat yang menafsirkan ayat yang lain tidak. Kalau tidak ada baru dicari di dalam hadis. Maka orang harus menguasai ilmu hadis ini. Selain itu orang juga harus tahu ilmu kira'ah. Ilmu kira'ah itu ilmu tata cara baca. Karena ada beberapa dialek yang kita kenal dengan kira'ah sab'ah, kira'ah asroh. Dia harus menguasai ilmu kira'ah. Kalau tidak bagaimana dia memahami Quran dengan baik. Misalnya Malik Ginas. Ada yang baca Malik Ginas. Ada yang baca satu harukat, ada yang baca dua harukat. Belum lagi dialek-dialek dan lain sebagainya. Orang harus memahami beberapa kira'ah itu. Dan ilmu-ilmu yang lain yang itu sangat luar biasa. Tidak tahu, sekarang masih ada enggak orang yang bisa menguasai 15 jenis keilmuan. ini. Nah, untuk memahami ayat-ayat akidah ini juga tidak mudah. Adik-adik semuanya. Maka kemudian intinya sajalah. Ini panjang sekali. Saya biasanya kalau di PMKNO itu pendidikan kader tingkat wilayah itu saya dikasih waktu 4 jam biasanya menjelaskan tentang pendalaman ahli sunnah wajah maaf. Biasanya sama Pak Apasnang itu. Apasnang di materi yang lain saya menjelaskan. Nah, intinya begini saja. Dalam hal akidah ini, 400an tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, terjadi banyak sekali perbedaan. Perbedaan-perbedaannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. perbedaannya sampai terkait dengan bagaimana orang itu mensikati Allah. Mensifati Allah. Itu bagaimana. Itu sampai dalam banget. Sampai dalam banget. Yang itu berakibat, bisa berakibat sangat fatal kalau salah pemahamannya. Itu. Bisa berakibat sangat fatal sekali. Karena tidak semua orang mencapai martabat atau tingkatan-tingkatan penguasaan terhadap Al-Quran tadi. Tidak semua orang. Nah, dari ulama-ulama yang ada waktu itu, saya sederhanakan saja. Ini ulama yang kemudian menjelaskan tentang dasar-dasar teologi, tentang konsep-konsep ketauhitan, tentang konsep-konsep akidah ini. dengan eksplisit, dengan baik, bahkan ini dianggap adalah utuh pemahamannya dengan pemahaman apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sohabat dan para murid-muridnya. Dianggap sebagai keterangan yang otentik dan paling bisa dipertanggungjawabkan sehingga pemahaman ini diikuti oleh mayoritas ulama. mayoritas ulama sampai hari ini terbesar di dunia tentang pemahaman tauhid ini. Siapa itu? Yaitu Imam Ash'ari dan Imam Al-Mahdawidi. Dua orang ini dianggap sebagai apa ya? Sebagai mujtahid, dianggap sebagai ulama yang paling bisa dipertanggungjawabkan dan paling diterima secara mayoritas. Mayoritas di dunia ini. Padahal Nabi Muhammad sudah ngasih garis bawah. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Maka dikatakan dalam khatisnya Yadullah Ma'al-Jamaah. Keperbihan Allah yang bersama kelompok mayoritas ini terhadap jamaah ini. Orang yang menyendiri pemahamannya tidak. Pemahamannya menyalahi dengan pemahaman mayoritas. Dia jalan sendiri. Sebenarnya dia telah menempuh jalan yang membawanya ke neraka. Kira-kira maknanya. badan kelompok kelompoknya apa namanya Imam Ash'ari dan Imam Maturidi ini adalah dianggap sebuah kelompok yang menggunakan menggunakan istilah tirikhasnya kaum Ahli Sunnah wal-Jamaah yaitu Tawasud Tasammuh Ta'adul jadi selalu senantiasa berimbang dalam melihat situas itu berimbang karena tidak mungkin Aswaja kalau tidak Tawasud Tasammuh Ta'adul waktu itu ada beberapa pertentangan-pertentangan kelompok yang paling sering dibicarakan adalah ada kelompok besar kutub yang namanya Jabariyah dan Khadariyah yang satu bahwa kekuasaan itu Allah itu tidak terbatas sehingga manusia tidak punya daya upaya sama sekali kecuali kecuali sudah jadi tidak tidak ada peran daripada orang itu tidak ada peran sama sekaliannya mengikuti daripada takdirnya Allah takdirnya Allah mutlak sehingga orang itu tidak punya porsi apapun yang satunya membatasi yang satunya membatasi nah ini adalah jalan tengah diantara dua kelompok itu dua kelompok itu jalan tengahnya jalan tengahnya apa namanya disebut apa namanya disebut kelompok ini sebagai kelompok yang tawasut gitu tawasut tawadul atau iktidal dan tasamu nabi sudah mengatakan khairul umur ya usah tuha sebaik-baik perkara yang tengah-tengah yang kita kenal konsepnya sebagai Al-Kasab Al-Kasab jadi perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah namun manusia ini memiliki peranan dalam perbuatannya sederhananya beginilah namanya mau ujian sudah mengerjakan ujian sudah berdoa sudah belajar sudah bimbel dan lain sebagainya kemudian tinggal pengumuman itu ya sudah berdoa ya sudah berusaha dan lain sebagainya ketika pengumuman itu sampai punya yakin aku sudah berusaha aku sudah berdoa saya sudah berikhtiar lahir dan batin keputusan tapi pada akhirnya lulus atau tidak itu pasti adalah takdir yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau memang lulus ya takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau memang tidak lulus ya memang takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala ini orang ahli sunnah wal jamaah seperti itu sederhananya begitu nah selanjutnya adik-adik semuanya dalam hal syariat tadinya masalah tauqid masalah akhidah dalam hal syariat juga begitu dalam hal syariat nabi sudah tidak ada sohabat sudah tidak ada tabiin sudah tidak ada tabi utabiin sudah tidak ada orang mau nanya ke siapa dulu masalah apapun bisa dibawa kepada nabi nabi gak ada masalah apapun bisa dibawa kepada tabiin tabiin alatibu yang dibawa dibawa kepada sohabat sohabat sudah tidak ada bisa dibawa ke tabiin tabiin sudah tidak ada bisa dibawa kepada tabiin nabi punya murid sohabat nabi meninggal dunia itu meninggalkan kurang lebih sekitar 12 ribu sohabat yang pinter-pinter ulama-ulamanya jumlahnya sekitar dua ribuan ya dua ribuan nah sohabat-sohabat punya murid yang namanya tabiin tabiin punya murid yang namanya tabi utabiin tiga generasi ini maka disebut sebagai generasi emas generasi terbaik ya tiga ini nah masalahnya ketika tiga ini sudah tidak ada terus bagaimana gak ada lagi tempat untuk mengadu tidak ada lagi maka kemudian lahirlah ulama-ulama yang dengan kemampuan khusus saya bilang tadi ulama ini dalam hal fikir dalam hal syariah disebut sebagai dedengkotnya ulama atau disebut sebagai mustahid mustakil orang yang mempunyai kemampuan istimewa yang mana orang ini diizinkan oleh 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 apa ya oleh intelektual oleh oleh keilmuan dalam islam ini orang yang mempunyai yang memenuhi syarat-syarat ini adalah orang yang secara intelektual ini dibolehkan untuk apa untuk kemudian mengambil istimbat atau menyimpulkan sesuatu dari koran dan khatis ini tidak banyak ada sofyan as-sauri ada imam laif ada imam syafi'i dan maliki hambali Hanafi dan kemudian imam-imam ini yang empat ini kemudian adalah mempunyai apa pengaruh yang paling luas dan dianggap ilmunya paling bisa dipertanggungjawabkan kenapa memang ada imam sofyan as-sauri memang ada imam laif tapi mohon maaf apa namanya adik-adik semua ada beberapa kekurangan imam empat ini punya beberapa kelebihan diantaranya satu dengan lainnya ilmunya saling sambung kemudian empat ini semuanya punya karya pendapat-pendapatnya dibukukan sehingga lebih mudah menjaganya dan lebih aman dari penyelewengan dari penyelewengan dari pemutar balikan fakta lebih mudah seperti kita tahu imam Hanafi yang paling tua ini punya karya namanya al-ihtisan imam malik yang lebih mudah sedikit punya karya namanya al-muwata imam syafi'i punya karya yang punya al-um ada ar-risalah imam hambali ini punya karya yang namanya musnad ahmad nah kemudian imam pat ini kemudian mempunyai murid yang terus-menerus imam syafi'i punya murid imam hambali punya murid mereka punya murid lagi muridnya mensarai kitabnya atau menjelaskan kitabnya gurunya menulis kitab terus-terus ini terus-terusan berkesinambungan sanatnya itu berkesinambungan terus-terusan sehingga keilmuan pendapatnya dari ulama-ulama yang dianggap sebagai dedengkotnya ulama fikih ini paling bisa dipertanggungjawabkan maka ulama-ulama ahli sunnah wajamah menganggap dan merekomendasikan kepada umat sudahlah kalau ahli sunnah wajamah ya ikuti salah satu dari imam mat imam mat keempat ini begitu untuk apa untuk lebih amannya karena urusan agama kita gak boleh main-main nah begitu juga dalam bertasawuf dalam bertasawuf dulu itu ada kelompok-kelompok batiniah kelompok-kelompok yang pengen dan tadi saya sudah bilang ya bahwa yang namanya tasawuf itu atau ilmu akhlak itu ilmu untuk kemudian orang ingin mencapai mencapai kualitas ibadah yang lebih baik kan dijelaskan itu di dalam Quran Allah dizikrillah tatman wajamah jadi orang itu kalau banyak zikirnya hatinya tenang kalau hatinya tenang ya ibadahnya lebih husuk maka kemudian di dalam di dalam apa namanya suluk-suluk orang-orang sufi atau ketika orang bertasawuf itu banyak banyak mengamalkan zikir-zikir dan lain sebagainya tapi di kemudian hari kemudian ada tidak-tidak tidak sedikit yang melenceng seperti kelompok-kelompok batiniah ini ini melenceng sehingga orang ini lebih fokus kepada spiritual lebih fokus kepada hati akalnya ditinggal kadang-kadang jadi ibadahnya asal ngerasa senang aja asal ngerasa dekat sama Tuhan saja syariatnya kadang-kadang dilewer maka sampai ada katanya yang satunya yang satunya sebentar saya teruskan yang satunya ini anti-tesanya daripada ini mereka gak suka praktek-praktek asaluf ini gak suka pokoknya syariat belejet sudah pokoknya mereka fokus kepada syariat saja jadi gak mau yang namanya yang satunya tasawufnya kebablasan yang satunya anti yang satunya ibadahnya pakai hati yang satunya ibadahnya pakai akal saja nah kemudian datang Imam Ghazali yang meniti jalan ulama sebelumnya yang sangat terkenal yaitu Sheikh Juneti Al-Baghdadi mengembalikan porsi pada awal ini orang boleh melakukan praktek-praktek tasawuf untuk meningkatkan kualitas ibadahnya tapi dengan serat tidak boleh meninggalkan syariat maka sampai ada kata-kata bahkan orang itu bisa berjalan di atas air bahkan orang itu bisa berjalan di atas awang-awang kalau dia tidak melaksanakan syariat dengan baik jangan pernah diikuti nah begitu jadi yang namanya tadi dari segi akidah dari segi syariat dari segi tasawuf tiga-tiganya itu kuncinya adalah ulama-ulama al-sunnah wal-jamaah senantiasa berusaha untuk iqtidal tasamuh tawazun senantiasa di tengah tidak menjadi kelompok yang berlebih-lebihan ketat tidak menjadi jadi kelompok yang berlebih-lebihan longgar selalu sesuai dengan korsi nah kira-kira apa namanya kira-kira gambaran secara sederhana tentang al-sunnah wal-jamaah itu begitu nah apakah ulama-ulama jadi apakah kemudian ulama-ulama setelah itu mengikuti cara cara pandang yang seperti itu yes bahkan ini menjadi menjadi bisa kita lihat dalam 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 sejarah dalam kita lihat dalam sejarah panjang termasuk di Indonesia termasuk di jambiah nah betul ulama nah betul ulama ini kan lahir karena ada peristiwa besar di dunia yaitu epicentrum atau atau apa yang pusatnya kelompok ahli sunnah wal-jamaah ini kalah perang jadi Turki Usmani ini secara administrasi dan secara militer pasuk apa namanya penguasaan kependudukan penguasaan kewilayahan ini sangat luas sekali dari ujung Maroko sampai ujung India masuk ke Kaukakus masuk ke Wina dan dataran Balkan ini kita bicara sebelum adanya nahdutul ulama mereka berkuasa lebih daripada 600 tahun hampir 700 tahun jadi 7 abad mereka berkuasa dan Purki Usmani ini adalah ahli sunnah wal-jamaah ahli sunnah wal-jamaah yang tidak ada yang menyangka ternyata takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala tahun 1924 2 tahun sebelum lahirnya nahdutul ulama ini kalah perang dan runtuh kekuasanya runtuh dari negara kecil yang dideklarasikan atau di di apa namanya diproklamasikan oleh apa namanya kemerdekaannya oleh anteknya barat yang namanya Kemal Hasan Atatuk menjadi Republik Turki ini memang Turki Usmani secara kewilayahan tidak masuk secara administrasi sampai kepada Nusantara atau tepatnya waktu itu sebagai Indus Netherlands atau Hindia Belanda atau saat ini Indonesia tapi pengaruh otoritas keagamaan jelas umat di sini berkiblet kepada Turki Usmani karena Turki Usmani itu otoritasnya keulamaan ahli sunnah wal-jamaah sampai kewilayah sini maka ketika Turki Usman ini runtuh dan kalah perang maka ulama-ulama kita wabil khusus kiai wahab waspullah itu ini harus ada penggantinya kalau tidak ya kasihan umat di sini masalahnya tiap hari nambah zaman Nabi Muhammad belum ada kawin suntik sekarang ada kawin suntik zaman Nabi Muhammad belum ada ini itu praktek perdagangan semacam ini dan itu sekarang sudah ada dan masyarakat selalu butuh fatwa karena runtuh Turki Usmani sebagai otoritas keulamaan ahli sunnah wal-jamaah otomatis harus ada apa namanya harus ada otoritas keulamaan yang menjadi payung hukum bagi masyarakat di Nusantara maka beliau matur kepada G.H.S. Ash'ari kemudian minta istiqarah kepada Syekhon Khalil Bangkalang singkat cerita berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah Jam'iyah nya ulama ahli sunnah wal-jamaah yang meneruskan misi risalah kenabian maka lihat perannya kemudian di Indonesia ini sampai lihat perannya bagaimana ulama di Indonesia kemudian ya kelihatan kelihatan sekali apa kelihatannya tasamuhnya ta'adulnya tawazunnya moderatnya kelihatan sekali contohnya ketika kita membicarakan peran ahli sunnah wal-jamaah disini adalah Nahdlatul Ulama dalam pendirian bangsa Indonesia jadi ulama-ulama kita ini bukan hanya berjuang dengan darah keringat dan air mata harta benda bukan adik-adik tahu nyusun Pancasila itu puluhan tahun dan itu dijelaskan oleh Gustur adik-adik bisa cari buku yang namanya ilusi negara Islam Gustur nulis disitu dalam kata pengantarnya bahwa Mbah Hasim Mbah Wahab sama Horst Cokro Aminotto itu tiap akhir pekan kumpul di Surabaya apa yang dibicarakan mempersiapkan kalau nanti bangsa ini merdeka dan kita tidak siap dengan konsep-konsep yang bisa mempersatukan negara yang super majumuh ini maka bisa saja yang terjadi adalah lepas dari pasap penjajahan masuk pada bab baru bab barunya apa bab barunya perang saudara karena rebutan misalnya sederhananya gini aja ini kan habis puasa ini masih sawal kemarin itu pas puasa kita ini makan sahur sebelum subuh bukannya maghrib berarti cuma setengah hari setengah hari saja ketika mau buka itu rasanya satu meja mau kita habiskan semua benar gak yang senyum-senyum ini ngakuin apa namanya merasain apalagi bangsa Indonesia itu dijajah 350 tahun plus 3,5 tahun oleh Jepang bisa dibayangkan kalau merdeka itu tentu orang Jawa mikir Jawanya sendiri orang Sumatera mikir Sumateranya sendiri orang Indonesia Timur juga mikir Indonesanya Timur sendiri karena apa karena dikungkung begitu lama dikungkung begitu lama nah Indonesia itu tidak ada duanya adik-adik bisa browsing bisa cari negara mana seperti Indonesia punya 17.800an pulau yang sudah ada namanya itu sekitar 9.000an yang lain belum ada namanya saking banyaknya saya ini sering keliling setiap akhir pekan mengkader apa namanya teman-teman di Nahdutul Ulama itu mulai dari mungkin akhir 2014 sampai hari ini saya masih keliling kemana-mana saya sering ke pulau-pulau dan udah kemana-mana Masya Allah itu pun belum apa-apanya artinya belum kita ini belum mengelilingi Indonesia baru daerah-daerah yang terjangkau saja yang belum terjangkau masih banyak sekali 17.800an pulau sukunya Masya Allah lebih daripada 700 suku bahasanya lebih daripada seribu bahasa agamanya banyak sekali lebih daripada 20 yang kita ketahui yang diresmikan oleh negara ini ada 6 selain itu masih banyak sekali ada Kejawen Sundawiwitan Buhun Merapu Kaharingan Tolalang Madrais belum yang aliran-aliran apa namanya kepercayaan yang lain seperti Darmu Gandul Gartoloco apalagi Samin semacam-macam tidak ada karu-karuan banyak sekali dan sekarang sampai sekarang masih utuh jadi dibandingkan dengan negara lain enggak ada duanya adik-adik tahu Afghanistan itu hanya punya 7 suku itu konflik yang konflik cuma 2 suku tahu enggak konfliknya berapa lama 40 tahun sampai negaranya hampir hancur depan itu cuma 2 suku Soviet dulu negara adidaya dunia pecahnya salah satunya sekarang Rusia itu cuma 15 suku Arab itu cuma satu bangsa adik-adik bisa ngomong sama orang Mesir bisa ngomong sama seluruh orang Arab adik-adik bisa ngomong sama orang Saudi bisa ngomong sama seluruh Arab disini samkan pinter bahasa Jawa ya di Jawa saja keluar dari Jawa samkan sudah enggak bisa ngomong kalau hanya bisa bahasa Jawa ini jadi kemudian yang dilakukan apa oleh ulama-ulama membuat rumusan-rumusan yang Qur'ani Islami tapi dibahasakan secara universal kenapa ya karena harus tawasut keadanya memang disini ini tidak semua Islam tidak semua Jawa tidak semua ini dan itu disini majemuk sekali dan tidak ada duanya di dunia maka kemudian disusunlah Pancasila itu secara Qur'ani Islami tapi dibahasakan dengan bahasa yang universal rumusannya jadi tinggal nyusun katanya perbaikan kata saja maka ketika terjadi perang dunia kedua Hiroshima dan Nagasaki itu dipom oleh sekutu jangankan Jepang itu ngurusin negara jajahan ngurusin negara sendiri saja pusing maka rencananya akan ada penyerahan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 24 Agustus 1945 ketika laksamana Meda atau laksamana siapa saya lupa itu itu berkonsultasi dengan Kia Wahid Dasim putranya Khatrutus Hashim As'ari jadi Kia Hashim As'ari ini belum menteri agama di pemerintahan Jepang ini menteri agama Islam tapi tugasnya di Jakarta sering diwakili oleh Kia Wahid Dasim nanya orang Jepang itu nanya siapa bangsa Indonesia yang bisa mewakili bangsa Indonesia untuk bernegosiasi dengan kami tentang persiapan kemerdekaan Republik Indonesia wah saya nggak bisa jawab saya harus tanya sama abah saya dulu apa yang dikatakan oleh Kia Has'ari Soekarno kenapa Soekarno karena Soekarno itu sejak umur 17 tahun tinggal di rumahnya Hos Cokro Aminoto tempat pertemuan G.H.S. dan G.W. dan Hos Cokro Aminoto setiap akhir selama bertahun-tahun untuk mempersiapkan Pantasila dan istrinya Bung Karno yang pertama yang namanya Siti Utari itu adalah anaknya Hos Cokro Aminoto jadi tahu betul Pak Karno maka ketika kemudian merdeka sudah siap konsepnya itu dan Alhamdulillah berkat upaya daripada Sumbang Sif daripada tentu atas Rida Allah dan ikhtiar daripada ulama-ulama ahlus yang tidak hanya mikir Islamnya tapi juga mikir yang kanan mikir yang kiri mikir yang atas mikir yang bawah karena realitasnya hidup di sini kalau dipaksakan Islamnya saja tentu Indonesia Timur pecah dan lain sebagainya karena itu karena bagaimana tetap bisa menjaga tasamuh ta'adul dan tawazun ya Alhamdulillah kemudian kita ini selamat sampai hari ini tidak tercerai berai nah ke depan tentu nanti tugas itu ada di punda adik-adik semuanya maka jangan pernah bergeser dengan manhajnya ahlus nawal jamaah tapi tentu dengan apa adik semuanya tentu dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan saat ini berbeda dengan ulama-ulama dulu adik-adik semua nanti akan menghadapi situasi yang berbeda dan adik-adik semua harus nantiasa berbekal apa yang kita punya dari masa lalu bagaimana ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah memahami Quran dan khadis kemudian adik-adik bisa mengkawinkan atau menjamekkan atau mengharmonisasi dengan kondisi dan keadaan yang adik-adik dihadapi di kemudian hari itu bekal yang harus adik-adik tanamkan dalam jiwanya sehingga jangan lupa untuk terus menggali khasanah ulama-ulama tapi juga harus memahami sekarang dunia apa dunianya IT dunianya IAI dan lain sebagainya harus dipahami itu yang namanya muhaffadut al-muhaffadut al-khodim soleh selalu merawat apa yang kita punya di masa lalu tapi jangan lupa tantangan adik-adik semua nanti harus akhlubil jadi bil aslah harus mau berinovasi karena kaum apapun kelompok apapun ketika tidak berinovasi akhirnya akan tergilas kira-kira begitu ya adik-adik semua ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaat matur sun akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ada boleh ada tanya-jawab jika ada yang mau ditanyakan teman-teman ada yang mau ditanyakan atau tidak ya sudah ditelan aja semuanya ya baik terima kasih jika sudah tidak ada pertanyaan terima kasih untuk Kiai Haji Aunullah Allah Habib sudah menjelaskan materinya hari ini semoga apa yang dijelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua mohon maaf untuk Pak Kiai mohon untuk closing statement sebagai penutup sesi satu ya terima kasih Mbak April tadi suaranya sampai terakhir tidak ada gangguan ya aman ya aman aman Kiai Alhamdulillah ya yang penting begini adik-adik semuanya ya saat ini adik-adik semuanya menghadapi situasi dan kondisi yang yang belum ada contohnya di masa lalu kita punya EI hari ini EI itu memang belum sempurna lompatannya mungkin setelah 2030 nanti baru ada tahap penyempurnanya tapi adik-adik perlu tahu EI atau kecerdasan buatkan ini teknologi yang kecerdasannya sekarang ini minimum 128 maksimum sudah 180-an dan kalau tidak salah rata-rata masyarakat Indonesia itu IQ-nya hanya 86 jadi sudah tertinggal belum sempurna saja sudah tertinggal EI ini nanti menjadi blueprint dan lain tahu lah tapi yang jelas ke depan ini adik-adik semuanya menghadapi situasi tantangan dan kondisi yang berat sangat berat sekali menjadi menjadi penjaga ahli sunah wajah ma'ah dengan teknologi dan sains yang sedemikian rupa ini tidak punya pilihan lain kecuali harus rajin karena dunia semakin cerdas dunia ini tidak nunggu orang tidak cerdas kalau memang bodoh ya ditinggal betul nah ini adik-adik semuanya dan nanti kiai-kiai yang kita punya saat ini orang-orang pinter yang kita punya nanti akhirnya juga gak ada semua nah kalau beliau-beliau sudah gak ada semua gantinya siapa generasi adik-adik semua ini maka gak ada pilihan ini adalah konsekuensi dan tanggung jawab kita sebagai umat islam wabil khusus sebagai umat ahli sunah wajah ma'ah untuk ikut memikirkan nasib dunia nasib bangsa nasib keluarga nasib lingkungan kita ke depan kira-kira begitu adik-adik semuanya tapi percayalah kalau kita yakin insyaallah Allah senantiasa memberikan jalan bagi kita semua yang semangat yang dekat dengan kiai dimanapun adik-adik berada selalulah untuk bersinergi dengan para ulama dengan para kiai para guru-guru kita semua jangan terpisah karena itu yang membedakan kita dengan yang lain bahwa kita ini adalah menjadi santri yang senantiasa menjaga sanat para ulama-ulama sampai kepada Rasulullah Matursun itu saja Mbak semoga manfaat baik terima kasih untuk Heji Ono ala Halidip sudah menjelaskan tadi untuk materinya terima kasih boleh lift atau boleh juga itu untuk teman-teman sekalian untuk pukul 16.00 adalah sesi keduanya yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Doktor Basnang Said terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih awun atas materinya sekarang sudah bergabung bersama kita Doktor Basnang Said selamat sore Pak 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 Yai Basnang apakah suara kita terdengar dengan jelas terima kasih 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 Permisi, Bu Erfina. Berarti ini menunggu sampai beliau siap atau bagaimana? Iya, gimana? Gimana, Mbak Kren? Baik, di sini nanti sedap gimana? Bagaimana menunggu beliau siap dulu atau bagaimana? Ya, bagaimana, Mbak Kren? Ini berarti menunggu sampai beliau siap ya, Mbak? Enggak, beliau tadi sudah bergabung bersama kita. Oh, baik. Ini sudah. Assalamualaikum, Pak Yai Basna. Ini kayaknya live di beliau. Bu Saun masih bergabung bersama kita atau sudah keluar ini? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Yai Basna. Assalamualaikum, Pak Yai Basna. Alhamdulillah, selamat bergabung, Pak Yai. Selamat bergabung, Pak Yai Basna. Selamat bergabung, Pak Yai Basna. Selamat bergabung. Oke. Baik. 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 Terima kasih untuk Kiai Basna. Mbak Senang Said sudah bergabung dalam pengini. Maka kita mulai untuk sesi hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya adalah materi asfaja 2, yaitu santri dan kader NU di lingkungan kampus yang akan disampaikan oleh Dr. Basnang Syed. Mari, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama dalam ruga kira-kira seperti apa kedepannya kader-kader NU, anak-anak muda lama setelah mendapatkan dan apa harus dilakukan. Next saja. Next. Halo. Ya, next, next. Next lagi. Next. Nah, ini. Pertama, coba lihat di persona Indonesia ini. Ini kita negara yang luar biasa. Jumlah kita adalah negara laut. Kita bukan perbandingan antara laut dengan daratnya Indonesia. Itu satu banding empat. Empat lautannya, satu daratnya. Kita bukan negara Islam, tetapi hampir seluruh kebutuhannya umat Islam itu difasilitasi oleh negara. Kitalah negara paling kaya kalau kita membaca dokumen-dokumen luar negeri, dokumen-dokumen mancah negara bahwa kita itu bukan negara Islam, tetapi Indonesia menjadi negeri dengan muslim terbanyak di dunia. Alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki 38 provinsi dengan 514 kabupaten kota dengan bahasa yang beraneka ragam, suku yang beraneka ragam, mempunyai Indonesia, tetapi tidak pernah ada problem. Enam agama yang disahkan oleh negara tumbuh, hidup, dan berkembang di Indonesia dari dulu sampai hari ini hampir tidak ada problem. Walaupun Islam adalah agama mayoritas, tetapi Islam tidak pernah semena-mena. Malah kalau kita membaca sejarah jauh sebelum kemerdekaan pada muktamaran NU 1936 itu salah satu putusan muktamarnya menyebutkan Indonesia bukan negeri darul Islam, bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negeri yang darul salam, negeri yang penuh dengan kedamaian. Jadi kita bukan negara Islam, tetapi hampir seluruh kebutuhannya umat Islam difasilitasi oleh negara. Maka alangkah bersyukurnya kita menjadi bagian warga negara Indonesia dan lebih bersyukur lagi karena kita menjadi bagian dari Naftatun Ulama. Next. Next lagi. Next. Next saja. Next. 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 Nah, ini coba. Saya membayangkan bahwa Ananda yang ikut di kegiatan ini kira-kira inilah gayanya, inilah fashion-nya, inilah tampilannya anak-anak milenial Indonesia. Nah, kira-kira membayangkan bahwa tampilan yang seperti ini itulah tampilannya anak-anak Indonesia. Nah, kalau kita membaca sejarah, membaca masa depan, bahwa yang lahir tahun 2000 itu berarti ketika Indonesia satu abad umurnya sudah 45 tahun. Nah, kalian yang sekarang tamat SMA, tamat pesantren, tamat madrasa alia, mungkin rata-rata kelahiran tahun 2005, berarti ketika Indonesia satu abad, maka kalian sudah berumur 40 tahun. Nah, apa yang kalian persiapkan untuk Indonesia dari sekarang? Lanjut. Next. Nah, ini sebelumnya, tadi sebelumnya. Nah, ini. Ini data Biro Pusat Statistik, termasuk kemudian data dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Indonesia hari ini itu sudah 280 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk terpadat ada di sekian provinsi, ada di Jawa Barat, kemudian ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Seleslatan, Lampu, Sumatera Selatan, dan Riau. Ini 10 provinsi terpadat penduduknya. Pertanyaannya, di provinsi yang terpadat penduduknya itu, itu berapa kekuatan generasi muda kita yang kira-kira akan menjadi bagian dari perbaikan sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Ini ada betah bahwa pada tahun 2022 terdapat sekitar 65 juta anak muda Indonesia. Yang kemudian ada generasi Z, ada generasi milenial, dan ada generasi X. Atau disebut generasi Z, gen Z, ya inilah kalian yang lahir kira-kira tahun 97 sampai tahun 2012. Makanya kalian yang ikut di kegiatan ini disebut gen Z, generasi Z, yang kelahirannya tahun 97 sampai 2012. Kemudian ada generasi milenial yang lahir di bawahnya kira-kira tahun 81 sampai 96. Lalu generasi seperti saya, ini disebut generasi X, kira-kira 65 hingga 1980. Maka kalian itu yang hadir di Zoom ini adalah benar-benar generasi terbarunya Indonesia. Dan kalian adalah bonus demografi Indonesia kira-kira 2030 hingga 2040. Next. Lanjut, Pak. Nah, ini kira-kira penduduk Indonesia beragama Islam, penting Anda tahu bahwa dari 280 juta penduduk Indonesia itu, 248 juta itu adalah beragama Islam. Nah, kalau kita membaca hasil survei dari Saiful Mujani Riset tahun 2023, itu dari total Muslim Indonesia yang 248 juta jiwa itu, itu 56% menyebut dirinya sebagai bagian dari NPU. Atau 138 juta warga yang menyebut dirinya sebagai NPU. Termasuk kalian di dalamnya. Kemudian sementara kompas, itu malah kompas lebih objektif. kompas, di tahun 2023, kompas menyebutkan bahwa dari 248 penduduk Muslim di Indonesia, itu 61% menyebut dirinya bagian dari Naktulatul Ulama. Atau setara 151 juta jiwa warga Naktulatul Ulama. Dan Anda, anak-ananda sekalian adalah bagian di dalamnya. Lanjut. ini kira-kira 10 negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang pertama itu Indonesia. Dengan jumlah penduduk tadi saya katakan 240-an juta. Kemudian Pakistan 232 juta. India 208 juta. Dan yang kurutan ke-10 adalah Algeria. Sementara Arab Saudi di mana Islam lahir, di mana Islam berkembang, di mana menjadi tempatnya para Nabi, Rasulullah SAW, itu jumlah penduduknya hanya 36 juta. Tapi kalau kemudian dicek bahwa berapa penduduk Muslimnya, itu kira-kira ada 31 juta jiwa penduduk Muslim di Arab Saudi. Ini berarti bahwa masa depan Islam itu ada di Indonesia. Next. Nah, anak-ananda semua bahwa tadi saya katakan bahwa yang lahir tahun 2000, tahun 2000 itu ketika Indonesia satu abad berarti umurnya sudah 45 tahun. Artinya bahwa Indonesia emas itu akan terjadi pada tahun 2045. Artinya Indonesia emas itu berarti Indonesia satu abad. 100 tahun Indonesia. Lalu sebelum kita sampai ke 2045 ada yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu adalah tambahan usia penduduk produktif di sebuah negara. Dan itu hanya terjadi dalam sejarah satu bangsa. Nah, makanya penting kita menyiapkan sumber daya manusia bahwa tahun 2030-2040 seperti apa SDM-nya anak-anak muda itu. Nah, inilah yang harus dipersiapkan. Maka, oleh karena itu PBNU, LPMA, itu benar-benar menyiapkan bahwa ketika bonus demografi 2030-2040 yang mengisinya adalah anak-anak atau lama. Next. Lanjut. Nah, terus apa yang harus dipersiapkan oleh Ananda semua? Di tahun 2023-2024 ini, 10 pekerjaan yang paling dicari untuk tahun 2024. pertanyaannya, apakah nanti Ananda ada bagian di dalamnya? Apakah pilihan-pilihan prodi Ananda itu ada di dalamnya? Bahwa pekerjaan yang paling dicari itu pertama adalah Artificial Intelligence Engineer. Kemudian Digital Marketing. Kemudian ada Software Developer. Kemudian Business Analysis, Tenaga Medis, Financial Officer, Content Creator. Nah, ini Ananda yang kira-kira memplanningkan seperti apa memilih jurusan-jurusan IT. Ada Web Developer, kemudian Data Analis. Nah, inilah kira-kira 10 pekerjaan yang paling diminati. Di tahun 2024. Tentu kita bertanya, bagaimana dengan keilmuan pesantren? Keilmuan pesantren tidak akan pernah lenyap dari kehidupan. Terus-menerus kita memberikan semangat diri kita dan menyemangati bahwa keilmuan pesantren adalah keilmuan yang tidak akan pernah tertinggalkan oleh zaman. tapi kemudian tentu pesantren sudah membekali kita ahlak bugarima, lalu kemudian adab, maka bekal itulah kemudian yang harus kita pakai dalam rangka menjadi bagian dari Indonesia masa depan ini. Lanjut. terus kita sebagai gadar muda apa tanggung jawab kita? Pertama bahwa di tangan kita ada tanggung jawab masuliah dinia, tanggung jawab keagamaan. Ananda sudah punya ilmu pengetahuan ada tanggung jawab keagamaan yang harus kita ambang. Bahwa nilai-nilai agama yang diajarkan guru kepada kita maka itu harus menjadi bagian yang tidak boleh hilang dari kita. Kita terus harus mempertanggung jawabkan ideologinya seperti apa lalu kemudian seperti apa kita menjalankan nilai-nilai itu itu bagian dari masuliah dinia. Kemudian ada masuliah fotonia tanggung jawab kebangsaan bahwa ilmu yang kita cari kita sekarang sedang akan menuntut ilmu memasuki jenjang-jenjang perkuliahan nanti apa yang kita hasilkan itu bagian dari masuliah fotonia tanggung jawab kebangsaan. Kemudian yang sangat penting adalah masuliah istimai tanggung jawab sosial. Next. Kemudian kira-kira inilah bidang prioritas yang dikembangkan oleh PBNU bahwa pada satu sisi kita harus menguatkan keaswajahan kita dianggap bahwa ketika kita sudah di pesantren itu dianggap bahwa aswajah kita sudah sangat kuat lalu berikutnya seperti apa penguatan kelerisasi kita kita sudah berada di IPNU IPPN nanti masuk di perguruan tinggi cari organisasi yang se-ideologi dengan asal-muasal di pesantren kita lalu kemudian seperti apa penguatan bidang pendidikan penguatan kesehatan penguatan ekonomi poin-poin inilah kemudian yang harus menjadi kuat di tubuh nakdatul ulama jadi kuat kederisasi kita dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan pendidikan kita bahwa harus ada di antara generasi anak muda yang harus melakoni pendidikan kemudian mengambil bidang-bidang kesehatan mengambil bidang-bidang ekonomi dan pada akhirnya bidang-bidang itu akan menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia lanjut lanjut lagi lanjut nanti dibaca saja ini lanjut 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 yang paling terakhir nah sebelumnya sebelumnya nah anak-anakku nanti ketika masuk di perguruan tinggi maka inilah kira-kira sembilan nilai yang harus diperpegangi oleh Ananda semuanya termasuk kemudian mencoba mensyarkan mensosialisasikan dan mengkampanyekan nilai-nilai moderasi beragama yang kemungkinan besar kadang kampus itu agak laleh dari hal-hal ini misalnya kata kunci moderasi beragama kita mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan K.H. Ahmad Siddiq Ro'isam PBNU itu sering mengatakan ada tiga persaudaraan yang harus kita bangun pertama uhuwa islamiyah persaudaraan karena sesama muslim uhuwa wataniyah sesama bangsa dan uhuwa insaniyah karena kita sama-sama umat manusia kemudian kemaslahatan umum selalu yang dikedepankan adalah kepentingan umum walaupun mungkin nanti itu bisa merugikan kepentingan pribadi kemudian adil berimbang taat konstitusi komitmen kebangsaan toleransi anti kekerasan penghormatan terhadap tradisi maka inilah kira-kira poin-poin penting yang harus menjadi pegangannya para mahasiswa mengedepankan kemaslahan umum adil kemudian berimbang toleransi kepada siapa saja tanpa melihat apa latar belakang agama keyakinannya suku dan rasnya dan yang paling penting adalah anti terhadap kekerasan anti kekerasan anti terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan apapun termasuk kemudian tugasnya kita adalah ketika kemudian ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di pondok pesantren kekerasan seksual kekerasan fisik maka kita harus terdepan untuk melakukan perlawanan terhadap pratik-pratik yang seperti itu lalu yang sangat penting adalah penghormatan terhadap tradisi lanjut oleh karena itu kalau kita membaca semua tadi itu bahwa ini kira-kira kearifan-kearifan masyarakat Indonesia yang harus kita terus pertahankan ada silaturahim ada goton royong ada musyawara ada adat istiadat ada saling menghargai dan ini baru saja kita melaksanakan ibadah idul fitri itu ada syawalan ada lebaran itu kemudian adalah tradisi-tradisi Indonesia ada halal-bihalal yang kemudian tradisi-tradisi ini itu mungkin tidak ada di Arab tapi kemudian menjadi praktik terbaik di Indonesia dan itu tetap harus kita pertahankan jangan nanti kembali setelah melanjutkan studi di perguruan tinggi tiba-tiba kembali ke rumah lalu kemudian menyampaikan kepada kedua orang tuanya itu itu tidak ada dalam Al-Quran itu sudah tidak benar lagi cara-cara seperti itu itu berarti bahwa meninggalkan nilai-nilai kepesantrenan yang diajarkan selama ini bahwa Gustur sering mengatakan bahwa tidak semua Arab itu adalah Islam dan tidak semua Islam itu adalah Arab ada praktik-praktik yang sepertinya tidak ada di Arab tapi sesungguhnya sangat bernilai Islam ada juga praktik-praktik yang sesungguhnya itu sangat Islam tetapi kemudian tidak semua Arab adalah Islam dan tidak semua Islam adalah Arab jadi ada hal-hal yang bukan Islam tetapi sesungguhnya bukan Arab tetapi sesungguhnya sangat Islami ada hal-hal yang Islami tetapi sesungguhnya tidak tidak Arab nah ini yang harus kita perpegangi supaya kemudian kita berpegang teguh pada tradisi adat istiadat kita yang memang sebenarnya menjadi bagian dari kekayaan budaya kita lanjut lanjut lagi nah kira-kira ananda semuanya saat diperguruan tinggi nanti ini anak muda itu bagaimana dan kemana sebaiknya ananda semuanya maka paling tidak menjadi harapan kita bahwa santri atau siswa dari lembaga pendidikan NU tidak boleh hanya pada satu pilihan anak laku semua tidak boleh hanya terpaku pada studi-studi Islam ketika melanjutkan studi hanya pilih Usuluddin pilih Tarbiya tetapi pastikan ananda dari kalangan pesantren ini untuk masa depannya Indonesia dan masa depannya Nahdlatul Ulama harus beragam pilihan-pilihan studinya harus ada yang memilih dokter harus ada yang memilih IT harus ada yang memilih ilmu-ilmu kesehatan ada yang memilih pertanian ada yang memilih saintek ada yang memilih humaniora sehingga nanti kembali ke masyarakat itu berbagai latar belakang keilmuan yang dimiliki dan itu dibutuhkan oleh masyarakat kalau kita kembali ke kampung siapa yang sering sakit-sakitan adalah orang NU tetapi kemudian pada sisi yang lain orang NU tidak ada yang dokter maka ananda harus membeda-bedakan pilihannya jangan hanya ada satu pilihan misalnya semuanya kumpul di usuludin dalam satu kelas itu harus berbeda pilihan-pilihan studinya di perkuruan tinggi kemudian yang kedua santri sudah punya bekal soft skill jujur tidak neko-neko apa adanya tidak mudah putus asa maka oleh karena itu pertahankan nilai-nilai yang seperti ini tanamkan komitmen untuk berprestasi sukses dan tetap menjaga nilai-nilai ke pesantrenannya jangan sampai nanti sudah kuliah di perkuruan tinggi kuliah di UGM kuliah di UI kuliah di IPB tapi nilai-nilai ke pesantrennya menjadi hilang kita melanjutkan studi di perkuruan tinggi ekselen tapi kemudian nilai-nilai ke pesantren yang telah kita pertahankan kemudian berikutnya warnailah temanmu kalianlah yang harus mewarnai temannya bukan teman kalian yang mewarnai Anda teladanilah teladanlah bagi mahasiswanya jangan malu dan sungkan untuk tetap menunjolkan nilai-nilai ala kulkarima sebagaimana yang diajarkan di pesantren jabak tangan dengan cium tangan membungkukkan badan pada yang lebih tua tetapi tetaplah kritis dengan cara yang santun jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma kemudian sangat penting adalah untuk Anda semuanya aktiflah berorganisasi yang sesuai dengan kultur dan tradisi di pesantren santri santri umumnya biasanya kita dari pondok pesantren itu kalau kita masuk ke kampus biasanya aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau kemudian aktif di KMNU di Perguruan Tinggi Umum oleh karena itu ketika masuk nanti di Perguruan Tinggi ya carilah kira-kira organisasi yang memang selurus dengan ideologi yang selama ini diajarkan di pondok pesantren dan yang sangat penting Anda semuanya adalah jangan kalian yang terwarnai tetapi kalianlah yang mewarnai bawalah nilai-nilai pesantren itu masuk ke Perguruan Tinggi malah kalau misalnya tidak apa-apa bawa sarung sekali-kali pakai sarung di kampus ya tidak apa-apa pakai sarung tapi kemudian cara pandangnya cara fikirnya adalah cara berfikir yang modern kemudian yang sangat penting bahwa kalau sudah masuk ke kampus hormatilah dosennya mereka lah orang tua kalian secara ideologis di kampus hargai teman-temannya kedepankan ahlakul karima ingatlah selalu mendoakan kedua orang tuanya para gurunya dan siapapun yang berjasa dalam perjalanan hidup Anda oleh karena itu inilah kira-kira pegangan yang Anda harus jadikan pegangan ketika masuk ke Perguruan Tinggi kalianlah yang harus mewarnai kehidupan di kampus jangan kalian yang ikut arus tetapi kalianlah kemudian yang memberikan arus kepada orang untuk mengikuti kalian kalau seperti ini maka kita akan tentu memberikan warna kampus kata Nurholis Majid bahwa andaikan kita tidak pernah dijajah oleh Belanda maka sistem pendidikan kita itu tidak bernama universitas sesungguhnya tidak bernama IPB hari ini tetapi andaikan kita tidak pernah dijajah Belanda maka sesungguhnya Perguruan Tinggi itu bernama pesantren tetapi kita tidak boleh lagi mengungkit yang lama apa yang sekarang sudah terjadi tinggal kita harus memberikan nilai-nilai kepesantrenan atas Perguruan Tinggi yang kita masuki nantinya saya kira begitu Mbak Erfina dan sahabat-sahabat semua saya tidak banyak konsentrasi lagi kunjungan di Kepri ini sekali lagi bahwa ketika anda nanti sudah masuk ke Perguruan Tinggi carilah senior-seniornya paling tidak kalau datang ke Jogja misalnya lolos di UGM maka carilah organisasi yang se-ia se-kata se-ideologi dengan asal-mu-asal pesantrennya lalu kemudian cari PCNU cari MWC supaya kalian kemudian bagus arah jalannya tidak kesasar dan kemudian benar-benar tegak lurus dalam rangka kepentingan studinya dan untuk kepentingan NU di masa yang akan datang saya kira demikian terima kasih kepada sahabat Idris dan sahabat-sahabat semuanya semoga berkah apa yang kita ikhtiarkan dan insya Allah kita berdoa semoga ananda semua yang menjadi bagian dari NUS ini bisa lolos di perguruan tinggi yang dicita-citakan demikian walafuminkum wallahul muwafiq ilaqamit turiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih teman-teman yang teman-teman yang teman-teman yang mau bertanya silakan untuk mengajukan pertanyaan bisa di unmute langsung berbicara atau melalui chat juga bisa silakan terima kasih terima kasih gimana kita pakai terapa santri saya pakai jenjanya apa tahun berapa dibuka ini baik teman-teman ada yang bertanya ada yang bertanya tapi ini pertanyaan tadi teman-teman sudah sudah pada paham berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi atau bagaimana ini silakan ya sudah mbak ya oke ya nanti tadi di share aja ke teman-temannya terima kasih ya mohon maaf ini tidak terlalu konsentrasi nanti kapan-kapan ada waktu kita ketemu di teman-teman salam buat teman-teman baik terima kasih terima kasih karena sudah berbagi ilmu dengan kami dan karena di sini tidak ada yang bertanya maka mari kita cukupkan untuk acara pada hari ini alhamdulillah rangkaian sesi acara pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua saya Aprilia pamit undur diri amin tidak kesalahan mohon dimaafkan saya akhiri untuk acara hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati